Intro Shalom buat seluruh jemaat misbah doa yang saya kasihi Saya percaya kabar kita baik, sehat luar biasa ya Dalam segala keadaan kita mau terus memuji menyembah Tuhan Biar malam ini mari kita siapkan hati kita Untuk datang kepada Tuhan secara pribadi Membawa pujian penyembahan kita Sebab ya hanya dalam hadirat Tuhan tempat tersebut Terbaik saudara, ada kekuatan, ada pemulihan Kita juga percaya seperti bangsa Israel Di bawah Tuhan keluar dari tanah perbudakan di Mesir Mereka memasuki padang gurun Dan tiang awan tiang api Tuhan Itu menjadi tanda perlindungan penyertaan Tuhan Biar itu juga boleh terjadi dalam hidup kita Mari kita sama-sama berdoa Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur buat malam ini Kami masih boleh beribadah memuji menyembah Tuhan Kami percaya dalam segala keadaan yang terburuk sekalipun Ada penyertaan Tuhan Tiang awan, tiang api Yang menyertai bangsa Israel Kami tahu itu juga menyertai hidup kami sampai hari ini Ini pujian kami, ini penyembahan kami Kami bawa kepada Tuhan Biarlah menjadi dupa yang berkenan Di hadapan Tuhan malam hari ini Terima kasih Yesus Mari saudara angkat hatimu Seperti tiang api yang menedukkan dari tadisian Hatiku selalu terang di dalam tanganmu Tuhan Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam Kau menjaga hidupku dengan kebaikanmu Lebih lagi saudara Dengan iman katakan pujian ini Seperti tiang awan yang menedukkan dari tadisian Hatiku selalu terang di dalam tanganmu Tuhan Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam Kau menjaga hidupku dengan kebaikan Sedang di dalam tanganmu Saudara angkau yang mulai meragukan Tuhan Mari dengan iman katakan Seperti tiang awan Yang menerangi dari terang di dalam tanganmu Tuhan Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam Mati kami Tuhan Kau menjaga hidupku dengan kebaikanmu Kami percaya penyertaanmu Penyertaanmu atas hidup kami Tuhan Terima kasih Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri di tengah kegelapan Bahkan di tengah panas terik Engkau melindungi bangsa Israel Engkau melindungi bangsa Israel Anak-anak pilihanmu Dengan tiang awan yang menedukkan mereka Tuhan Kami percaya Engkau Tuhan yang sama yang tidak pernah berubah Engkau juga Tuhan yang menyertai kami hari-hari ini Di tengah kami melewati masa-masa sulit padang gurun di hidup kami Karena itu mari lebih lagi saudara katakan pujian ini Seperti tiang awan yang menedukan dari teriksia Amin hatiku selalu Tuhan Amin hatiku selalu Tenang di dalam tanganmu Tuhan Seperti tiang api yang menerumu Dari gelap malam Kau menjadai hidupku Dengan kebaikanmu Oh kami percaya Tuhan Kami percaya Kau sanggup Menuntun kami Dalam Tidak ada jalan lagi Namun ketika Tidak ada jalan lagi Dari gelap Tidak ada jalan lagi Tidak ada jalan Tidak ada jalan lagi Keajaiban-Mu, Kau desya dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang. Lebih lagi saudara imani percaya bahwa Tuhan punya cara, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu, Kau desya dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang. Di dalam caramu, kami percaya jalan-Mu yang terbaik Tuhan. Bahkan rasanya ketika tidak ada jalan, Engkau sanggup membuka jalan yang terbaik bagi kami. Engkau selalu punya cara untuk menolong kami. Di saat kami berpikir tidak ada lagi pertolongan. Kami percaya kami akan melihat pertolongan yang dari Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Terima kasih Bapak kami angkat hati dan iman kami malam ini. Kami mau terus berharap dan percaya. Katakan lebih lagi saudara pujian ini dengan iman di hadapan Tuhan. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu, Kau desya dalam segala perbuatan-Mu. Kau desya dalam segala perbuatan-Mu. Kau desya dalam segala perbuatan-Mu. Dan ku tenang di dalam caramu. Oh penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Tak pernah kau tinggalkan kami. Penyertaan-Mu sempurna. Rancangan-Mu penuh damai. Aman dan sejahtera. Walau di tengah badan. Terima kasih. 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 Bapak. Terima kasih. 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 Amin. 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 Ya baik saudara kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. namun sebelumnya kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Shalom, Ibu Debbie perkenalkan saya bernama Dian dari Kota Medan. Ijinkan saya untuk bersaksi di Mesbah Doa. Saya ini ibu dari tiga orang anak. Saya mengikuti setia Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur dari bulan Juli tahun 2021 yang lalu. Sembilan bulan yang lalu suami saya dipanggil Tuhan dan saya merasa sangat kecewa kepada Tuhan karena saat hati saya diubahkan, rumah tangga saya mulai dipulihkan, eh suami saya malah diambil Tuhan. Dan saya pun berhenti mengikuti ibadah kecuali hari Minggu. Jadi ibu mengikuti Mesbah Doa, Mesbah Syukur sudah satu tahun lebih, tetapi sembilan bulan yang lalu suami ibu dipanggil Tuhan. Saat itu ibu lagi dipulihkan Tuhan, diubahkan Tuhan hatinya, setia mengikuti Mesbah Doa, tiba-tiba suaminya dipanggil Tuhan. Dan akhirnya ibu berhenti mengikuti Mesbah Doa, juga Mesbah Syukur. Tapi saya sadar ibu kalau kecewa itu salah, karena Tuhan lah pemilik semuanya dari kehidupan kita. Namun hati ini belum bisa pulih, sampai saya akhirnya mengalami sakit hipertensi, dan akhirnya saya memutuskan untuk datang kepada Tuhan minta ampun, dan Tuhan saya bilang saya ingin kembali lagi hati saya dipulihkan. Namun saya tidak bisa berdoa sendiri. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali mengikuti Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur, untuk saya tiap hari rutin mengikuti. Dan puji Tuhan, bulan Maret akhirnya saya benar-benar dipulihkan Tuhan, saya bisa menerima kenyataan, bahkan saya bisa kembali berdoa, dan damai sejahtera kembali di hati saya. Tapi ternyata persoalan tidak berhenti sampai di situ, karena beberapa waktu yang lalu anak saya yang ketiga sakit kena DBD. Di situ saya mulai down lagi, namun puji Tuhan, firman Tuhan yang terus saya dengar, terus menguatkan saya, dan akhirnya puji Tuhan anak saya juga sembuh dua minggu kemudian. Anak saya yang pertama juga demam, lalu saya bawa ke rumah sakit, ternyata kena DBD juga. Sampai trombositnya turun sangat rendah, dan dia mengeluarkan darah dari hidung, mimisan, dan sudah sangat lemas. Jujur saat itu saya mengalami rasa takut banget. Tapi puji Tuhan di hari yang ketujuh trombositnya naik, dari 16 ribu ke 19 ribu, hari yang kedelapan naik lagi, naik lagi, sampai akhirnya 38 ribu. Dan dari rumah sakit kami pun diizinkan pulang. Tapi saya melihat anak saya ini masih terus lemas, dan trombositnya juga masih sangat rendah. Kami pulang karena itu memang ketentuan dari rumah sakit, tapi saya benar-benar masih ketakutan, dan pikiran saya pun lari kemana-mana. Di saat malam hari saya datang, saya datang, saya siapkan anak-anak untuk istirahat, dan saya mulai mengikuti mesbah doa. Saat mulai penyembahan, saya mulai menangis, dan terus menangis-menangis, sampai selesai penyembahan. Dan saat itu ibu membacakan sebuah kesaksian, bahwa ada seorang ibu yang anaknya sakit, namun dia tidak membawa ke dokter, tapi dia berdoa, dan mengatakan, Tuhan engkau lah Yesus dokter, di atas segala dokter. Saat itu saya mendengar perkataan itu, seperti ada air sejuk, yang ada di hati saya, dan saya pun tersadar, bahwa saya punya Tuhan yang berkuasa di atas segala dokter. Saya percaya, dan dalam setiap badai yang saya alami, saya tidak sendiri. Akhirnya ketakutan itu bisa saya lawan, dan saya juga mulai percaya kepada Tuhan, dan Tuhan pasti menyembuhkan dengan sempurna anak saya. Puji Tuhan, empat hari kemudian dicek darah, kembali trombositnya sudah normal 380 ribu. Sampai dokternya berkata, ini bagus banget hasil cek darahnya, jauh dari yang kemarin. Tuhan kita memang dasyat, dan saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus, juga Ibu Debbie, dan seluruh tim yang tetap setia, untuk tetap menayangkan misbah doa dan misbah syukur. Kiranya banyak jiwa yang dimenangkan, dikuatkan seperti saya. Maaf Bu, kalau kesaksian ini panjang, Tuhan Yesus memberkati. Iya, puji Tuhan sodara, kita mendengarkan satu kesaksian yang sangat luar biasa, dari seorang ibu, yang dari kota Medan. Ibu Dian, di saat dia mulai mengikuti misbah doa, misbah syukur, hatinya mulai mengalami Tuhan, dan dipulihkan, suaminya meninggal, dipanggil Tuhan. Rasanya memang berat, di saat kita dekat dengan Tuhan, kenapa bisa terjadi seperti itu? Tapi inilah kehidupan, bahkan Budian sempat marah, dan kecewa kepada Tuhan, sehingga dia akhirnya memutuskan, untuk tidak ikut misbah doa lagi. Tidak ikut misbah syukur lagi. Namun semakin hari, semakin terpuruk, ya memang sodara, ketika kita kecewa, dengan keadaan di hidup, terjadi tidak sesuai yang kita mau, banyak orang meninggalkan Tuhan, dan lari dari Tuhan, tapi sesungguhnya, kita tidak akan pernah, untung lari dari Tuhan, justru sebaliknya, kita akan rugi sodara, karena kita dekat dengan Tuhan, kita membutuhkan kekuatan. Kenapa kita perlu dekat dengan Tuhan? Bukan hanya supaya kita mengalami, hal-hal yang baik di hidup ini, karena hal-hal yang tidak baik pasti datang, tapi kita harus dekat dengan Tuhan, supaya di saat hal yang tidak baik itu datang, kita beroleh kekuatan dari Tuhan. Puji Tuhan, akhirnya Budian merasa semakin jauh, semakin jauh, lalu dia memutuskan, untuk kembali kepada Tuhan. Dan akhirnya, ya lewat cara yang ajaib, di misbah doa, Tuhan memulihkan dia kembali, lewat pujian penyembahan, lalu dia mulai percaya, dan tidak lagi kecewa kepada Tuhan. Setelah itu, malah anaknya sakit, dan terus imannya dicobai, saudara. Saudara, kita percaya, Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita dicobai, melampaui batas kekuatan kita. Dan karena itu, saat dicobai, jangan lari menjauh dari Tuhan, tapi sungguh-sungguhlah datang kepada Tuhan, sebab Tuhan lah sumber kekuatan kita. Tidak ada sumber kekuatan yang lain, selain daripada hanya dekat dengan Tuhan. Saya berdoa, supaya setiap kita saudara, yang terus, ya ada di dalam pencobaan, persoalan, jangan menjauh dari Tuhan, tapi dekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebab semakin kita jauh, semakin berat hidup ini. Tapi semakin kita dekat dengan Tuhan, maka semakin mudah kehidupan kita. Iya, baik kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Ibu kesaksian yang memberkati kita semua. Kemarin kita sudah selesai dengan imamat pasal yang ke-11, tentang apa yang najis, yang tidak boleh disentuh, tidak boleh dimakan. Binatang-binatang yang sudah dibaca, ya kemarin kita sudah baca, ada yang halal, ada yang tidak halal, ya itu digunakan untuk menentukan jenis binatang yang boleh dan tidak boleh dimakan. Ya, dan untuk memastikan kesehatan bangsa Israel, jadi makanan yang dilarang. Biasanya binatang-binatang yang makan binatang yang mati dan selainnya, hingga banyak penyakit yang disebarkan melalui binatang itu. Makanya Tuhan melarang. Ya, untuk dengan nyata, membedakan Israel dengan bangsa lain. Babi misalnya, adalah kurban yang umum dari agama-agama kafir, saudara, untuk menghindari. Jadi, kenapa dilarang memakan binatang-binatang itu? Karena binatang-binatang itu memakan bangkai dari binatang lain, sehingga bisa jadi di dalam darahnya itu banyak penyakit. Tuhanlah yang paling tahu, ya. Karena itu, kita harus sungguh-sungguh berdoa. Makanlah yang hanya yang sehat-sehat saja, supaya tubuh kita sehat, kita bisa pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Baik, sekarang kita lanjutkan imamat pasal yang ke-12, saudara. Imamat pasal yang ke-12, judul perikopnya, pentahiran sesudah melahirkan anak. Jadi, semuanya diatur dalam Alkitab di perjanjian lama. Ad yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama tujuh hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Jadi, kalau ada seorang wanita melahirkan seorang anak laki-laki, maka dia dianggap najis selama tujuh hari, saudara, ya. Mengapa seorang wanita dianggap najis secara agama setelah melahirkan, ya. Setelah mujisat kelahiran yang ajaib itu, padahal kita lihat orang melahirkan itu kan mujisat, saudara, ya. Ini disebabkan oleh karena, ya, apa yang terjadi setelah melahirkan anak itu, ya. Hal-hal ini dianggap najis, membuat wanita tersebut tidak siap untuk memasuki lingkungan kema suci yang bersih, karena ada pendarahan, saudara, ya. Status sementaranya menyeroti peranannya sebagai seorang ibu muda dan membebaskan dia dari tugas-tugas tertentu yang mungkin membuat hari-hari pertamanya dengan bayi yang baru lahir itu lebih ringan. Jadi wanita yang baru melahirkan tidak boleh datang ke kema suci, mendekat kepada Tuhan, karena dia najis. Mengeluarkan darah, ya. Dan, ya, mungkin Tuhan tahu, ya, saat-saat itu baru melahirkan itu kan masih, ya, repot, saudara. Makanya diberi waktu. Tujuh hari najis tidak boleh mendekat kepada Tuhan. Art yang ketiga, dan pada hari yang kedelapan, haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Jadi hari yang kedelapan, anaknya yang laki-laki harus disunat. Selanjutnya, 30 hari selamanya, perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari tanah, dari darah nifas. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus, dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus, sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Jadi selama 30 hari atau 1 bulan, dia harus tidak boleh kemana-mana, tidak boleh mengenai tempat-tempat kudus, ya, sebab itu harus dipetahirkan dulu dari darah nifas, pendarahan setelah melahirkan. Pada zaman dulu, dia tidak boleh masuk ke tempat kudus, sampai genap hari pentahirannya. Jadi sampai selesai pendarahan, dia tidak boleh apalagi menginjak, ya, misbah kudus Tuhan. Tetapi jika lo ia melahirkan anak perempuan, maka najislah dia selama 2 minggu. Sama seperti pada waktu ia bercemar kain. Selanjutnya, pada waktu ia bercemar kain, ya, selanjutnya 6, puluh enam hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Jadi kalau anaknya perempuan, dua minggu dia dianggap najis, dan enam puluh enam hari, jadi dua kali lipat, ya. Kalau anaknya laki, dia cuma tujuh hari dianggap najis. Ya, tapi kalau anaknya perempuan, dia najis sodara, dia selama 2 bulan, ya. 33 hari kalau anak laki-laki, kalau anak perempuan, ya, dia harus tinggal di rumah 66 hari. Jadi selama 2 minggu dia najis sodara, ya. Dan tidak boleh kemana-mana menantikan hari pentahiran nifasnya itu dua kali lipat, sodara. Bila semua, bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan, haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kema pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. Jadi kita melihat di sini, sodara, ya, Tuhan sudah mengatur. Najis tidak berarti berdosa atau kotor, ya, ala menciptakan kita laki-laki dan perempuan dan ia memerintah kita untuk berbuah dan bertambah banyak, ya. Dia tidak berubah pikiran dan mengatakan bahwa orang yang melakukan seks dan melahirkan, menghasilkan keturunan itu sesuatu yang najis tidak. Tapi sebaliknya, ala membuat perbedaan antara penyembahan kepadanya dengan penyembahan umum kepada dewa-dewa kesuburan pada zaman itu. Sebab kenapa, sodara, agama-agama orang kanaan menggabungkan antara prostitusi dengan ritus-ritus tak bermoral ketika bangsa itu memohon kepada dewa-dewa mereka untuk memperbanyak hasil panen, ternak, dan keluarga mereka. Sebaliknya, agama Israel menghindari semua yang berkonotasi seksual, ya, dengan tetap memisahkan sama sekali antara penyembahan dan seks, ya. Alah menolong bangsa Israel untuk menghindari kebingungan dengan ritus-ritus kafir. Bangsa Israel menyembah Allah sebagai pencipta dan sebagai satu-satunya Allah yang penuh kasih, ya, kepada mereka. Dan mereka berterima kasih kepada Allah atas hasil panen yang berlimpah, ya, dalam pernikahan, kelahiran anak, ya, dan juga keselamatan mereka. Jadi, bukan berarti orang yang melahirkan tidak boleh, ya, atau najis. Cuma selama pendarahannya. Ini zaman perjanjian lama. Kalau sekarang, Tuhan itu melihat hati, saudara, ya. Bahkan setelah dia sudah selesai, ya, hari pentahirannya, pendarahannya selesai, dia disuruh mempersembahkan korban pendamaian. Ya, dan dikatakan, saudara, imam, ya, harus mempersembahkan korban yang dibawa itu oleh perempuan itu. Jadi, imam harus mempersembahkan korbannya, ayat 7, kehadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan, ya, dari lelehan darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Tetapi, jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil dua ekor burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati yang seekor sebagai korban bakaran dan seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah ia. Jadi, kita lihat di sini, saudara, ya, semua diatur di dalam firman Tuhan di perjanjian lama. Kita juga hari-hari ini berdoa bahwa Tuhan sekarang tidak melihat yang najis itu dari visi kita saja, tetapi hari-hari ini untuk menghadap pada Tuhan, kita memang benar-benar harus hidup dalam kekudusan supaya kita mempersembahkan hidup yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita mau satukan hati, kita mau tundukkan kepala, kita mau merenungkan firman ini dan kita mau berdoa. Terima kasih, Bapak. Kami mengucap syukur sebab Engkau Tuhan yang mengajarkan kepada kami banyak hal. Bahkan malam ini kami diajarkan tentang apa-apa yang najis, apa-apa yang tidak berkenan. Kami tahu semua itu Tuhan atur, Tuhan ajarkan agar bangsa Israel tahu untuk menghormati Tuhan. Kami juga ajar kami tahu menghormati Tuhan dalam hidup kami serta mempersembahkan hidup yang kudus, tubuh yang kudus. Terima kasih, Bapak. Berkati siap anak-anakmu yang setia ikut mesbah doa. Mereka yang setia mencari wajahmu, Tuhan memberkati. Kami berdoa agar senantiasa anugerah rahmat Tuhan turun atas kehidupan kami. Setiap keluarga demi keluarga diselamatkan Tuhan. Suami, istri, hidup takut Tuhan. Anak-anak hidup takut Tuhan. Kami mencari perkenanan Tuhan untuk terus hidup dalam kekudusan. Berkati setiap mereka yang sakit. Anggota keluarga kami yang terbaring sakit, Tuhan jamaah dan lawat. Kesembuhan terjadi. Mari letakkan tangan di bagian yang sakit. Perkatakan dalam nama Yesus kami percaya ada kesembuhan. Terima kasih Bapak berkati setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian. Mereka yang terikat dengan segala macam kecemaran, kepahitan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan semua hal yang tidak berkenan. Kepahitan, amarah, keintimidasi, ketakutan, gelisah, segala hal-hal yang mengikat, Tuhan. Rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, perselingkuhan, persinahan, kami tolak dalam nama Yesus. Bebaskan setiap hidup kami agar kami berkenan. Tuhan juga memberkati setiap mereka yang terlilit hutang piutang, turut bekerja. Engkau Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mau bertobat dari hal-hal cinta uang mamon. Kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang memberkati setiap anak-anakmu, Bapak yang terus setia mencari Engkau, yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Cukupkan yang berkekurangan, yang mencari pekerjaan, Tuhan membuka jalan. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami, Indonesia, diberkati Indonesia. Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. Segala ketidakbenaran di atas bangsa ini, dalam TNI Polri, atau di mana saja Tuhan bongkar setiap ketidakbenaran itu, Tuhan karena kebenaran itu meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa akan menjadi noda bangsa. Kami berdoa berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya seluruh jajaran TNI Polri yang ada, kabinet yang ada, Tuhan, roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka. Terima kasih, Bapak, untuk setiap anugerah Tuhan atas hidup kami. Berkati bangsa ini, tanahnya, udaranya, langitnya, lautnya, pertaniannya, perkebunannya, peternakannya, pertambangannya, diberkati Tuhan. Berkati bangsa kami dengan roh takut akan Tuhan, hujan pertobatan tercurah, mulai dari pemimpin yang di atas sampai kepada yang di bawah. Kami berdoa, Tuhan, setiap keadilan yang harus dibuka atas bangsa ini, Tuhan bukakan. Kami berdoa setiap bangsa-bangsa di lima benua, Asia, Afrika, Amerika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan, jama dan lawat, mereka terus setia berdoa pulihkan Bapak, damai sejahteramu turun atas bangsa dan kota kami. Terima kasih Bapak, kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati langkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu, kesehatanmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang, karena itu terimalah kiranya. Berkat dari ala Bapak, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan ala Rohol Kudus, menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan immanuel. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau, Yesus, selamanya ku menyembahmu.